Bab 536 bakar tingkatkan, hanya ada ini dalam kesadaran lansuanyu, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbakar. Kuncinya adalah dia menemukan bahwa meskipun lautan spiritualnya sendiri juga terbakar, dia menjadi sangat terjaga saat ini, dan dia dengan jelas merasakan setiap perubahan di tubuhnya, tubuh tampaknya benar-benar mencair, dan semua meridian, tulang, dan bahkan permukaan organ dalam menunjukkan tanda-tanda pelelehan yang halus. Yang lebih menakutkan adalah bahkan kekuatan jiwanya tampaknya meleleh, satu-satunya perbedaan adalah pusaran darah. Di dalam pusaran darah, kekuatan darah emas dan perak terbakar, dan inti dari darah berwarna-warni juga terbakar. Dan di bawah nyala api berwarna terang itu. Kecepatan transformasi kekuatan garis keturunannya jelas-jelas meningkat, ini adalah penyerapan sebelumnya dari elemen terang dan gelap untuk meningkatkan transformasi garis keturunan Dewa Naga. Berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, untuk waktu yang lama, garis keturunan Dewa Naganya memiliki tingkat peningkatan yang sangat lambat, dan itu hanya mengalami peningkatan besar selama metamorfosis. Tetapi sekarang itu hanya menempati seperseribu volume dari seluruh pusaran garis darah. Meski begitu, Dewa Naga yang mampu mendukungnya telah berubah, tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seperseribu inti darah ini tumbuh, yang terlihat dari dalam. Melihat pertumbuhannya, Lansuanyu merasa dia bisa menahan semua rasa sakit saat ini. Tidak mudah memperkuat darah Dewa Naga ini. Setiap kali dia menyerap sejumlah besar energi kehidupan di Danau Poseidon, kekuatan jiwanya akan meningkat selama proses transformasi berkelanjutan, dan kekuatan garis keturunan akan meningkat secara keseluruhan, tetapi kecepatan peningkatan inti garis keturunan lambat dan lambat. Nana telah memberitahunya bahwa ini bukanlah masalah yang mendesak. Dia harus terus meningkatkan kekuatan garis keturunan dan membiarkan mereka perlahan-lahan menyatu secara halus. Sejak memiliki skala Dewa Naga itu, garis darah emas dan peraknya tidak lagi bertabrakan satu sama lain. Ini sudah dalam kondisi yang sangat baik, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa efek terbesar dari Tianzi Guo adalah bahwa semua energi kehidupan yang telah dia serap dan semua energi dalam tubuh semuanya dikonsumsi untuk meningkatkan inti warna-warni dalam garis keturunan, ini biasanya membaik secara keseluruhan, dan itu meningkat paling lambat. Tetapi pada saat ini tampaknya hanya itu yang naik, dan semua energi lain berubah menjadi itu. Ini juga termasuk energi kehidupan, elemen cahaya, dan elemen gelap yang dia serap dari udara, sungguh harta yang bisa memurnikan darah. Jika ini dijual di pusat penukaran, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa dijualnya. Ini jelas bukan desimal. Selusin dari mereka, saya telah menghasilkan banyak uang, namun, jika setiap orang bisa makan tiga, sepertinya tidak ada yang bisa dijual, cukup untuk mitra. Pikiran kacau ini baru saja terlintas di benaknya, dan segera dia tenggelam dalam kultivasi. Diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa sisik dewa naga di dadanya sudah mulai mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat ini. Lingkaran warna-warni menerangi dadanya dan juga bersinar pada kupu-kupu biru. Kupu-kupu biru yang memejamkan mata dan berlatih, tiba-tiba ditutupi dengan tujuh warna samar, dan cahaya keemasan dan hitam di tubuhnya mulai menjadi semakin pekat. Satu orang, satu harimau, dalam kondisi seperti itu, perubahan halus dan kultivasi, stasiun, guru, Xuanyu belum kembali, jadi tidak akan ada yang salah, kan? Liu Feng, Dong Qianqiu, Lan Mengkin, dan Tang Yuge menemukan Xiaoqi bersama, saat ini, malam sudah dalam, tetapi Lan Xuanyu masih belum kembali, baik Liu Feng dan Tang Yuge mengalami beberapa perubahan aneh, terutama Liu Feng, yang permukaan kulitnya memiliki beberapa garis perak samar. Ini karena ketika dia mengadakan upacara fusi dengan Naga Duri, dia hanya bisa menggunakan metode khusus untuk membiarkan Naga Duri menyatu ke dalam tubuhnya karena dia tidak mencapai titik kritis dari promosinya. Ketika dia berkultivasi ke level 50 dan awalnya mampu mengintegrasikan kemampuan roh pertama Naga Duri, perubahan ini akan menghilang, Tang Yuge juga telah berubah. Perubahan terbesarnya adalah warna rambutnya. Saat ini, separuh dari rambut panjangnya berwarna hitam dan separuh lainnya berwarna putih, yang merupakan warna Yin dan Yang. Itu ditinggalkan oleh Yin Yang Keyes Bird, setiap orang menghabiskan banyak waktu untuk menandatangani kontrak dengan jiwa pilihan mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh kelas-kelas satu telah mengalami transformasi secara keseluruhan, mereka yang benar-benar tidak memiliki persetujuan dari monster jiwa, sekarang hanya tersisa empat orang, Lan Xuanyu. Lan Mengkin, Dong Qianqiu, dan Yuan Enhuihui yang pergi bersama Ratu Peri. Satu, dari 33 di kelas, 29 dari mereka diakui sebagai jiwa oleh makhluk jiwa nyata situasi ini tidak pernah terjadi dalam ratusan tahun sejarah Akademis Rek terakhir. Oleh karena itu, mood Xiaoki hari ini sangat baik, bahkan bisa dikatakan sedang bersemangat. Ada juga sedikit kerugian, bagaimana saya tidak bisa memenuhi kelas seperti itu, setelah kembali, Liu Feng sudah memberitahunya situasinya saat itu. Meskipun Xiaoki tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi bisa dikenali oleh begitu banyak makhluk jiwa jelas terkait langsung dengan Lan Xuanyu. Itu adalah hubungan antara dia dan makhluk jiwa yang memberi semua orang panen besar. Hanya tidak tahu mengapa, tapi dia sendiri tidak memiliki jiwa, seharusnya baik-baik saja. Soul Beast sangat bersahabat dengan Xuanyu, dan menurut kontrak antara Soul Beast dan manusia kita, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyakiti kita. Belum lagi perhatian pavilin Master Wang. Jangan khawatir, mereka semua akan berlatih. Upacara akan diadakan suatu hari. Kali ini Anda datang ke sini, dan Anda semua telah mendapatkan banyak hal. Anda akan menetap dan berkultivasi dengan baik. Upayakan integrasi nyata dengan jiwa secepat mungkin. Pada saat itu, Anda akan mengalami transformasi lebih lanjut. Ini benar-benar mulai mempercepat pertumbuhan, Xiaoki sekarang semakin puas dengan muridnya. Dia bersedia bekerja lebih keras dan lebih keras dari yang lain. Karena alasan Lan Xuanyu, bakat Xiaoki telah meningkat secara eksplosif, membangkitkan semangat Raja Naga Putih. Dengan kondisi unik seperti itu, masa depan tidak terbatas. Ditambah dengan perpaduan jiwa naga berduri ini, kecepatan kultifasinya pasti akan dipercepat lagi, dan dia bisa tumbuh lebih awal. Saat aku memikirkan ini sebagai kelasku sendiri, sekarang Xiaoki sangat bersemangat. Tidak diragukan lagi bahwa perawatannya harus ditingkatkan setelah kembali. Meskipun percepatan pertumbuhan anak-anak ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia, dia juga adalah kepala sekolah mereka. Dong Qianqiu beberapa cemas, tapi... Begitu terlambat, dia belum kembali. Soul Beast adalah makhluk jiwa bagaimanapun juga. Xiaoki berkata, kamu harus kembali dulu, aku akan menemukan Master Pavilion. Lihat apa yang dikatakan pelindung itu. Terima kasih, guru, Xiaoki membiarkan mereka pergi, dan dia pergi ke kediaman Wang Tianyu. Sebelum dia mengetuk pintu, pintu terbuka dengan sendirinya. Suara Wang Tianyu datang dari dalam, masuk. Xiaoki dengan cepat masuk, Wang Tianyu sedang duduk di meja membaca, sepertinya melihat buku apa dia dengan cepat memberi hormat dan berkata, Gesu, yah, tidak begitu sopan, duduklah. Wang Tianyu berkata dengan damai, Xiaoki hanya duduk sekarang. Tapi hanya setengah dari pantatnya. Dia dengan tulus kagum pada Master Pavilion ini. Faktanya, di Akademi Shrek, tidak ada seorang junior pun yang benar dengan temperamen panas ini. Apakah pemilik pavilion kagum? Wang Tianyu meletakkan buku di tangannya di atas meja, berbalik untuk melihat Xiaoki, dan tersenyum. Sudah larut? Ada apa? Xiaoki berkata, Lan Suanyu belum kembali, para siswa sedikit khawatir, kamu tahu. Wang Tianyu melambaikan tangannya, tidak ada yang akan terjadi. Itu adalah Raja Harimau yang membawanya pergi. Mungkin itu adalah kesempatan baginya. Raja Harimau adalah pewaris yang dipilih oleh Kaisar Dewa Binatang Tian. Dalam upacara penyeberangan kesengsaraan ini. Itu akan diumumkan sebelumnya. Terlepas dari apakah kemenangan itu berhasil atau tidak, generasi Dewa Binatang berikutnya di masa depan adalah Raja Harimau. Ah! Xiaoki benar-benar tidak tahu berita itu. Tidak ada keraguan bahwa ini milik dunia binatang jiwa peristiwa. Harimau putih yang bisa berbicara kata-kata itu akan menjadi generasi Dewa Binatang berikutnya, Bab 537 Dewa Binatang Generasi Baru. Wang Tianyu berkata, Saya tidak menyangka bahwa si kecil Lansuanyu ini akan memiliki hubungan yang baik dengan generasi baru Dewa Binatang. Siswa tahun pertama hari ini dapat memiliki begitu banyak pilihan dan pengenalan jiwa binatang, dan itu mungkin terkait dengan aspek ini. Xiaoki berkata, Apakah maksudmu Raja Harimau menjadikan makhluk-makhluk jiwa itu melekat pada murid-murid kita? Wang Tianyu mengangguk dan berkata, Seharusnya seperti ini, mata Xiaoki berbinar, Katamu, itu akankah Raja Harimau dan Suanyu? Wang Tianyu tertawa dan berkata, Kamu ingin menjadi cantik. Raja Harimau adalah generasi baru Dewa Binatang, dan tidak mungkin menjadi jiwa apapun. Ia harus duduk di dunia makhluk jiwa. Dengan bantuan para senior, mereka secara bertahap mengendalikan semua ini, memimpin jiwa binatang selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Bagaimana mungkin bisa menjelma jiwa? Jika ada kesempatan, lebih baik menebak pilihan terakhir dari Dewa Binatang di Tian. Jika dia bisa mengatasi malapetaka dan berhasil, semua akan baik-baik saja. Tapi jika dia gagal, mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk memilih menjadi jiwa. Aku hanya tidak tahu apakah dia mau, dengan kebanggaan Dewa Binatang, boleh pergi begitu saja. Xiaoki berkata, Maka Suanyu tidak akan berada dalam bahaya, benar. Anak ini selalu bisa melakukan sesuatu. Wang Tianyu melambaikan tangannya dan berkata, itu adalah Raja Harimau, tidak akan terjadi apa-apa. Raja Harimau dilatih secara khusus oleh Dewa Binatang. Dikatakan sebagai spesies langit dan bumi yang berbeda, dengan garis keturunan purba yang sangat istimewa. Kami bahkan tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya. Kami hanya tahu bahwa ini baru sekitar seribu tahun sejak lahir hingga sekarang, tetapi basis budidayanya telah melebihi 50 ribu tahun, dan tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Dewa Binatang Ditian mengambil inisiatif untuk melaporkannya ke federasi untuk memastikan bahwa itu adalah ahli warisnya. Xiaoki berkata, Lalu apa kekuatan Raja Macan? Wang Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, karena Raja Macan tidak pernah bergerak. Dari melihatnya hari ini, sifat-sifatnya terkendali, dan saya juga tidak dapat merasakannya. Tetapi yang aneh adalah kesadaran spiritual saya sedikit tidak dapat melihatnya, tetapi saya merasa darahnya sangat istimewa dan sangat mulia. Sepertinya kekuatan garis keturunan melindunginya, membuat kesadaran ilahi saya tidak dapat melihat dengan jelas. Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Xiaoki berkata dengan heran, Wang Tianyu tersenyum, Jika kita dapat melihat dengan jelas sekilas, Dewa Binatang tidak akan membiarkan Raja Harimau muncul di depan kita. Tampaknya Raja Harimau ini membutuhkan banyak waktu untuk tumbuh dewasa. Itu tidak akan terjadi dalam semalam. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pencapaian Kaisar Dewa Binatang Tian. Meskipun kita manusia hidup damai dengan makhluk jiwa, kita juga harus mencatat bahwa makhluk jiwa tidak dapat mempengaruhi kita secara signifikan. Itu baik untuk menjaga keseimbangan kita. Xiaoki mengangguk dan berkata, karena Suanyu baik-baik saja, maka aku tidak akan mengganggumu untuk beristirahat. Saat dia berkata, dia berdiri dan ingin pergi, Wang Tianyu berkata, jangan terburu-buru. Aku hanya punya ide yang ingin kubicarakan denganmu, ah. Xiaoki kembali duduk tersanjung dan berdiskusi dengan dirinya sendiri sebagai Master Pavilion. Wang Tianyu sedikit tersenyum. Sebagai guru kelas, Anda memenuhi syarat. Hanya komentar ini yang membuat Xiaoki menangis, yang datang dari persetujuan wakil kepala Pavilion Dewa Laut. Aku, inilah yang harus aku lakukan. Sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Anak-anak terlalu baik. Kata Xiaoki dengan penuh semangat, Wang Tianyu berkata, kamu tidak perlu rendah hati. Tentu saja, Lan Suanyu memang istimewa. Karena mereka sangat istimewa, kita harus memberikan perlakuan khusus. Hal yang paling ditakuti di Akademi Shrek adalah siswa yang aneh, monster. Untuk menangani monster, pasti ada cara untuk membudidayakan monster. Saya baru saja menyampaikan komunikasi pemandu jiwa dengan Master Pavilion. Untuk kelas Anda, kami ingin melakukan beberapa upaya baru. Oke, dengarkan instruksi Anda. Xiaoki mengatakan dengan cepat. Upaya baru tidak diragukan lagi berarti kemiringan sumber daya. Ini pasti hal yang luar biasa, Wang Tianyu berkata, sekarang sebagian besar perguruan tinggi di kelas Anda memiliki jiwa yang nyata. Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat berikutnya, mereka pasti akan mengalami peningkatan secara keseluruhan. Semua jiwa di tingkat 10.000 tahun atau lebih akan berdampak besar pada mereka. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Sebaliknya, kita harus memulai pendidikan khusus untuk mereka sekarang. Oleh karena itu, kita akan menjadikan kelas Anda sebagai kelas eksperimen. Pengajaran khusus akan disatukan untuk memverifikasi bahwa perguruan tinggi benar-benar saya punya ide. Rancana ini telah dicatat sejak lama, hanya karena tidak ada kelas yang cocok yang ditemukan untuk menerapkannya. Keuntungan terbesar dari kelas Anda bukanlah pada berapa banyak jiwa yang Anda miliki saat ini. Tetapi dalam persatuan. Kolektif yang bersatu adalah penyelesaian dari kami. Akar dari rencana eksperimental. Kelas eksperimen? Kemana arah eksperimennya? Xiao Qi menatap Wang Tianyu dengan penuh semangat, Wang Tianyu tersenyum tipis dan berkata, kelas eksperimental Star Wars. Gua, Lansuanyu tidak tahu kapan dia kehilangan sensasi terbakar. Ketika kesadarannya berangsur-angsur kembali, dia hanya merasakan bahwa tubuhnya memiliki kekakuan yang tak terlukiskan. Seolah-olah seluruh tubuhnya berkarat sampai mati, dia tanpa sadar menggerakkan tubuhnya, dan tiba-tiba serangkaian suara retak, terdengar dari seluruh tubuhnya, seolah-olah setiap bagian tubuh ada yang robek. Tapi tidak terasa sakit sama sekali, sebaliknya dengan suara tersebut rasa berkarat pada tubuh mulai menghilang. Lansuanyu tanpa sadar membuka matanya, dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang jatuh dari tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang berwarna abu-abu muda dan ketombe. Saat tubuhnya bergerak, dia mulai jatuh dengan, po-of. Perasaan ini tidak hanya di permukaan kulit saja, tapi bahkan di dalam tubuh pusaran darah mengalir perlahan, dan kekuatan jiwa juga mengalir seiring dengan gerak tubuhnya. Ketika perasaan berkarat berangsur-angsur menghilang, Lansuanyu mulai merasa seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks, pakaian di tubuhnya terkelupas serta kotoran di tubuhnya. Seragam sekolah aslinya telah berubah menjadi serpihan dan semua jatuh dari tubuhnya saat dia bangun, saudaraku, malu dan malu. Blue Butterfly sudah sadar kembali ketika dia tidak tahu kapan dia menutupi matanya dengan sepasang cakar harimau. Meskipun tampaknya ada celah di antara cakar macanya, Lansuanyu juga merasa malu dan buru-buru berlari ke belakang kristal kehidupan, mengeluarkan seragam sekolah baru dari gelang penyimpanannya dan memakainya. Saat tubuhnya bergerak, dia juga menyadari adanya perubahan. Hal pertama yang paling banyak berubah adalah pusaran darah. Dia menemukan pusaran darahnya lebih kecil dan menjadi setengah lebih kecil dari sebelumnya. Namun, meski pusarannya kecil, satu-satunya hal yang bisa dikurangi adalah kekuatan darah emas dan perak. Jika garis keturunan Dewa Naga tujuh warna yang asli hanya seperseribu, maka, dengan pengurangan pusaran dan peningkatan warna, tampaknya itu sudah bisa menjadi satu persen sekarang. Menghitung untuk menggandakan ukuran, artinya, garis keturunannya yang berwarna-warni telah meningkat lima kali lipat, ini membuat Lansuanyu langsung bersemangat. Garis keturunan Dewa Naga telah meningkat lima kali lipat, jadi bisakah durasi transformasi Dewa Naga ditingkatkan lima kali lipat? Di bawah keadaan transformasi Dewa Naga, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi dapat sangat ditingkatkan. Terutama dengan menggabungkan kekuatan dua garis keturunan dengan kemampuan jiwanya, dan dia juga dapat menggunakan Heavenly Sacred Tracking Abyss Halbert. Biarkan dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa bertarung dengan Master Roh Tingkat Raja Roh 5 Cincin. Selain itu, kemampuan Abyssal Halbert Surgawi Suci untuk mengabaikan pertahanan pasti cukup kuat, tapi ketika dia menggunakan Heavenly Sacred Abyssal Halbert sebelumnya, dia bisa terus bertarung hanya sekitar 10 detik. Ketika lawan mulai menemukan karakteristik Heavenly Sacred Abyssal Halbert, dia bahkan tidak berani dengan mudah menggunakan Heavenly Sacred Abyssal Halbert setelah tidak dekat dengannya, karena setelah 10 detik. Dia pada dasarnya ditinggalkan, bagaimana jika waktu ini diperpanjang? Belum lagi 5 kali, 3 kali juga bagus, bab 538 3 Timbangan Dewa Naga, uh. Pada saat ini, Lansuanyu melihat perubahan lain dalam dirinya. Dia secara alami akan menundukkan kepalanya tanpa sadar sambil mengenakan pakaiannya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sisik Dewa Naga di dadanya telah berubah. Lebih, Dewa Naga asli hanya memiliki satu skala, tetapi saya tidak tahu kapan, tetapi itu telah menjadi 3, persis sama, 3 sisik Dewa Naga muncul di dadanya dalam bentuk produk, memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar. Tidak ada keraguan bahwa ini berarti garis keturunan Dewa Naganya telah menjadi lebih kuat. Manfaat yang dibawa oleh buah kaisar hampir tidak bisa diukur nilainya. Ini sangat bagus. Jika Anda meminum dua pil lagi, Anda masih bisa mendapatkan efek ini. Itu adalah hal yang paling indah. Mengenakan pakaian dan kembali ke kupu-kupu biru, Lansuanyu berkata dengan tulus, efek buah harimu sangat luar biasa. Darahku benar-benar dimurnikan. Kupu-kupu, semua orang hanya bisa makan tiga. Apakah itu, kupu-kupu biru menganggukkan kepalanya yang besar, menatap Lansuanyu dengan beberapa mata yang berbahaya, mengedipkan mata, dan berkata, ya, hanya tiga. Dan satu tidak se-efektif satu. Jika Anda makan yang keempat, pada dasarnya tidak ada efek, seseorang tidak sebaik satu. Ini sangat mengecewakan Lansuanyu. Tapi dia segera lega. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik? Ini sudah cukup bagus. Apalagi saya masih memiliki 100 ribu tahun periungu Ganoderma Lucidum yang belum saya makan. Tunggu sampai basis kultivasi akan menembus level 40 sebelum makan. Dengan garis keturunan yang dimurnikan ini, seharusnya tidak ada masalah untuk menembus level 40. Sambil memikirkannya, dia menatap ke dalam dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya, kekuatan jiwa tidak banyak berubah, tidak jauh berbeda dari aslinya. Pusaran darah menyusut secara keseluruhan dan energi keseluruhan berkurang. Mungkin karena konsumsi daya darah yang berlebihan selama proses pemurnian setelah berkultivasi di tempat ini dengan vitalitas yang kuat begitu lama. Tidak hanya dia tidak merasa kenyang, tetapi dia juga mengalami defisit. Dapat dilihat seberapa banyak ia mengkonsumsi energi kehidupannya sendiri dan energi kehidupan dunia luar dalam proses pemurnian darah. Sayang sekali Anda tidak bisa berlatih di sini sepanjang waktu, jika tidak Anda harus bisa pulih dengan cepat. Ngomong-ngomong, kapan sekarang? Lansuanyu menggigil dengan cerdik. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bersama Lan Butterfly. Guru dan teman-temannya pasti khawatir, kupu-kupu, sudah berapa lama kita berkultivasi di sini? Haruskah kita kembali? Lansuanyu buru-buru bertanya pada kupu-kupu biru, Blue Butterfly berkata, seharusnya keesokan harinya siang. Tidak apa-apa, ayah tidak akan mengalami malapetaka besok. Ayahmu akan mengalami malapetaka? Lansuanyu membeku sesaat, lalu seluruh tubuhnya terguncang, dan dia berkata, kamu, ayahmu tidak akan menjadi dewa binatang Kaisar Tian, Lan Butterfly berkedip, ya? Apa kau tidak tahu? Apa kau tidak melihatnya kemarin? Lansuanyu menatapnya dengan tercengang, aku bagaimana Anda tahu bahwa dia dalam bentuk manusia pada saat itu? Tapi, tapi, ayah Anda adalah naga, dan Anda adalah harimau. Bagaimana naga itu melahirkan harimau? Kupu-kupu biru membeku sesaat, dan berkata, saya tidak tahu. Pokoknya, saya ayahku bilang aku dilahirkan dengan benih roh, dia membesarkanku. Aku tidak punya ibu, hanya ayah. Meskipun Lansuanyu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, itu masih sangat mengejutkan. Yang di depannya ternyata putri dewa binatang Kaisar Tian? Tidak heran dia akan menjadi raja harimau. Dengan kata lain, pria parubaya berambut hitam yang saya lihat kemarin ternyata adalah raja dari seluruh jiwa dunia binatang, raja naga hitam bermata emas yang akan melewati Malapetaka dan memiliki basis budidaya 900 ribu tahun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia secara tak terduga melihat dewa yang hebat ini. Untuk sementara, Lansuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Itu adalah dewa binatang, kamu kemarin mengatakan bahwa ayahmu memintamu untuk membawaku untuk menemukannya? Pada saat ini, mengingat kata-kata yang tidak dapat dijelaskan yang dikatakan dewa binatang kepadanya kemarin, Lansuanyu tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Dia samar-samar menebak bahwa alasan mengapa dewa binatang Kaisar Tian meminta kupu-kupu biru untuk membawanya menemukannya mungkin terkait dengan garis keturunan dewa naganya. Mungkin dia merasakan darahnya? Bagaimanapun, di Tian, dewa binatang, adalah satu-satunya naga asli yang tersisa dan raja naga hitam bermata emas yang kuat. Ya, ayah memintaku mengantarmu ke sana. Tapi dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata bahwa kamu harus datang ke sini untuk berlatih. Izinkan aku berlatih denganmu. Kupu-kupu biru tidak menyembunyikan apapun. Lansuanyu memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia tidak dapat memikirkan apapun sekarang. Kupu-kupu, bisakah kamu mengirimku kembali sekarang? Aku sudah lama keluar. Semua orang pasti cemas. Oke. Kalau begitu, jangan apakah Anda bermain dengan orang lain? Blue Butterfly berkata dengan sedih. Lansuanyu tersenyum dan menyentuh kepalanya yang besar. Little D, aku akan bermain denganmu nanti. Ayo kita kembali dulu. Ya. Agak enggan, Blue Butterfly meletakkan Lansuanyu di punggungnya lagi. Lalu selami, dengan persiapan kali ini, Lansuanyu merasa tercekik saat tidak datang. Terlebih lagi, ketika dia berada di bawah air, dia terkejut menemukan bahwa kemampuannya untuk menahan nafas dan perasaan sekitarnya menjadi lebih kuat. Terutama kepekaan kekuatan mentalnya terhadap lingkungannya telah meningkat secara signifikan dan lautan rohnya tampaknya telah berkembang pesat. Meskipun manfaat Tianzi Guo adalah untuk memurnikan darah, proses pemurnian darah tampaknya memiliki peningkatan yang cukup besar pada kekuatan mentalnya. Ini pasti hal yang luar biasa. Keluar dari hutan, dengan awan dan kabut, Blue Butterfly terus mengirim Lansuanyu kembali ke stasiun, jatuh di hutan di tepi, kupu-kupu biru menurunkan Lansuanyu, saudaraku, aku sangat senang bersamamu. Maukah kamu datang menemuiku di masa depan? Blue Butterfly menatap Lansuanyu dengan enggan, ya, pasti. Saya pasti akan datang ketika saya lulus nanti. Mungkin saya masih memiliki kesempatan untuk datang sebelum saya lulus. Mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala besarnya, Lansuanyu menemukan bahwa dia sepertinya menyukainya. Sentuh perasaan rambut lembutnya. Terima kasih, saudara. Maka Anda harus datang lebih awal. Saudaraku, lihat. Saat dia berkata, Blue Butterfly mundur selangkah, dan kemudian, tubuh besar itu ringan ada sedikit guncangan, Lansuanyu hanya merasakan rambut putih dan biru di tubuhnya mulai bersinar, dan segera setelah itu, tubuhnya yang besar mulai menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah menyusut lebih dari sepuluh kali, sosok mungil muncul di depan Lansuanyu. Tingginya hanya satu meter dan tampak berusia tujuh atau delapan tahun. Dan gadis kecil dengan riasan merah muda Yusuo menatapnya sambil tersenyum, dia memiliki kulit yang cerah, rambut putih dan biru panjang yang terjalin. Sepasang mata emas pucat besar. Kiaosiangan, mengenakan gaun hitam, dia terlihat manis, Lansuanyu memandangnya dengan heran, kamu, kamu telah berkultivasi selama seratus ribu tahun, dapatkah kamu berubah menjadi bentuk manusia? Dengan tersenyum, Lan Butterfly menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku belum mencapai seratus ribu. Bertahun-tahun, tapi saya istimewa. Setelah berlatih dengan saudara laki-laki saya, saya bisa berubah bentuk. Apakah saya manis atau tidak? Saat dia berkata, dia meletakkan tangannya di pipinya dan membuat wajah kecilnya yang gemuk seperti bayi terangkat ke arah Lansuanyu yang manis, sangat imut. Lansuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas wajah kecilnya yang gemuk dengan tangannya. Dia sangat elastis dan kulitnya halus. Rona pipi muncul setelah sedikit dijepit, saudaraku jahat, remaslah wajahku. Kupu-kupu biru menampar tangan Lansuanyu dengan marah. Lansuanyu tertawa, oke, jangan mencubit, jangan mencubit. Siyaudie baik. Lain kali kakakku datang, aku akan membawakanmu makanan lezat. Saat dia berkata, tangannya berkedip dan warnanya perak lagi. Kotak kecil muncul di telapak tangannya, persis sama dengan kotak yang berpura-pura tidak membuahkan hasil bagi blue butterfly sebelumnya, blue butterfly tertegun, mengulurkan tangannya. Tetapi berhenti lagi, saudaraku, aku tidak punya buah kaisar untuk diubah denganmu. Aku memberikannya padamu terakhir kali. Bab 539 panen yang bagus, Lansuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah hadiah pertemuan dari kakakku. Kamu tidak perlu mengubah apapun. Saat dia berkata, dia mengambil tangan lan butterfly dan meletakkan kotak itu di tangannya. Dia mencintai gadis kecil ini dengan tulus, belum lagi dia selalu merasa bahwa dia telah menggunakan buah kelahiran kembali yang tak ada habisnya untuk buah kaisar, yang membuat orang terlalu menderita. Blue butterfly berkata dengan semangat, terima kasih, saudara, maka saya akan menyimpannya. Saya akan membawanya ke ayah, ayah juga harus membutuhkannya. Baginya, Lansuanyu hanya bercanda mengambil perbaikan dewa binatang di Tian Karna. Bagaimana Anda bisa peduli dengan buah yang tidak berbuah? Di alamnya, efek apa yang bisa dimainkan oleh buah yang tak ada habisnya ini, saudaraku, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa besok. Kupu-kupu biru melambai ke Lansuanyu, berbalik dan pergi. Tapi dia tampaknya masih sedikit tidak nyaman dengan bentuk manusianya dan dia berjalan agak terhuyung. Setelah beberapa langkah, dia berubah kembali ke bentuk harimau putih dan naik ke udara, pergi jauh, Lansuanyu baru pulih setelah melihatnya menghilang. Keuntungan kali ini benar-benar luar biasa. Meskipun jiwa tidak diperoleh, memurnikan garis keturunan tampaknya lebih baik daripada mendapatkan jiwa. Mengubah skala dewanaganya dari satu menjadi tiga sekaligus. Ini pasti merupakan dorongan yang luar biasa untuk potensinya, padahal, dia selalu sedikit khawatir saat menerobos ring keempat, bot leneknya akan terlalu besar. Sekarang darahnya dimurnikan dan masih ada seratus ribu tahun purple immortal Ganoderma lucidum. Dia yakin bahwa dia bisa berhasil menerobos masa lalu dan periungu Ganoderma lucidum dapat memurnikan garis keturunan dan meningkatkan garis keturunan dewanaga. Mereka semua meningkatkan potensinya. Ini akan terus bagus untuk kultivasi di masa depan dan ini adalah hal yang paling penting. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Suanyu berbalik dan berjalan menuju stasiun. Tian Xi Guo tidak berencana untuk makan lagi. Dia tidak bisa memakannya tanpa energi kehidupan yang cukup. Itu bisa dilihat dari situasi yang dia serap kali ini, dia harus menunggu sampai pusaran darahnya kembali ke ukuran aslinya sebelum makan. Diperkirakan saya harus menunggu untuk kembali ke Akademi Sarek dan mengambilnya di Danau Dewa Laut. Hal yang sama berlaku untuk Mitra, namun, memikirkan tentang energi kehidupan yang dikonsumsi oleh Tian Xi Guo di Danau Dewa Laut, saya khawatir Guru Tang Yu tidak dapat memberikan diskon untuk dirinya sendiri. Semua orang menyerap buah kaisar dan hanya membayar biaya budidaya Danau Poseidon adalah jumlah yang sangat besar. Saya khawatir saya tidak bisa mendapatkannya tanpa selusin lencana ungu. Tapi itu pasti sepadan. Setelah memurnikan darah untuk semua orang, basis budidaya telah ditingkatkan lagi. Langkah selanjutnya adalah baju besi pertempuran. Ketika saya kembali kali ini, saya harus memperkuat latihan penempaan saya dan membuat logam pelindung pertempuran satu kata yang dibutuhkan semua orang sesegera mungkin. Dengan kata armor pertempuran, itu benar-benar memiliki tempat di halaman luar. Meskipun mereka telah mengalahkan semua senior termasuk kelas 6, Lan Suanyu tahu betul bahwa jaraknya masih sangat besar. Terutama yang dihadapi dalam pertempuran terakhir, jika bukan karena tembakan Guru Nana pada saat itu, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Tetapi di masa depan, jika mereka ingin menumbuhkan ke level armor pertempuran dua karakter hanya dalam beberapa tahun, mereka benar-benar tidak bisa tinggal sebentar dan harus bekerja keras. Setiap orang yang lulus dari perguruan tinggi luar dapat mencapai basis kultivasi cincin kedelapan dan mereka jauh dari tujuan ini. Memikirkan hal ini, kegembiraan di hatinya berangsur-angsur padam digantikan oleh semangat juang yang lebih kuat. Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus bekerja keras. Pada saat ini, dia benar-benar dalam kondisi semangat tinggi. Setelah datang ke Akademi Srek selama lebih dari setahun, ia dan rekan-rekannya dapat dikatakan telah melakukan lompatan dan perubahan kualitatif. Selain peningkatan kekuatan, persatuan kelas satu secara keseluruhan sangat langka di seluruh halaman luar. Kelas satu sekarang sudah utuh, rasanya sangat menyenangkan bisa bekerja sama dan bersatu. Kembali ke asrama, Liu Feng sedang duduk di tempat tidur bermeditasi. Garis perak di permukaan kulit sangat jelas. Garis perak di tubuhnya bulat dan sedikit bergerigi. Ini seharusnya mewakili Naga Duri, kan? Saya bahkan tidak punya jiwa. Saya tidak tahu apakah mungkin memiliki kesempatan untuk dikenali oleh Emerald Swan. Sambil memikirkannya, Lan Suanyu dengan tenang berjalan ke tempat tidurnya dan duduk tanpa membuat gerakan apapun agar tidak mempengaruhi kultifasi Liu Feng. Ini tengah hari pada tengah hari. Entah kenapa, dia tidak lapar tanpa makan selama sehari, seharusnya itu alasan kenapa dia menyerap energi kehidupan yang cukup. Lan Suanyu juga mulai bermeditasi, duduk bersila di tempat tidur seperti Liu Feng, menjalankan kekuatan jiwanya, dan diam-diam merasakan perubahan dalam kekuatan garis keturunannya. Apa yang tidak dia sadari adalah ketika dia mulai bermeditasi, menjalankan pusaran darah dan kekuatan jiwa, Liu Feng, yang tidak jauh darinya, sedikit gemetar, dan garis perak di tubuhnya menjadi jelas. nafasnya sendiri juga menjadi lebih kuat. Ketika Lan Suanyu bangun dari meditasi, langit di luar sudah gelap, dan Liu Feng masih bermeditasi. Tetapi ada beberapa buah dan sayuran di atas meja. Itu harus dibersihkan. Tampaknya Liu Feng keluar untuk mengambilnya kembali setelah bangun di tengah latihan, Lan Suanyu makan beberapa buah yang rasanya sangat enak. Kemudian lanjutkan latihan, melalui meditasi sebelumnya, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya pulih dengan sangat cepat, dan ketika garis keturunan Dewa Naga meningkat, tampaknya kecepatan konversi kekuatan garis darahnya mulai meningkat. Tingkat penyerapan energi kehidupan juga meningkat. Meskipun tidak sekuat energi kehidupan di sisi gua, keseluruhan vitalitas bintang elf tampaknya berada di atas planet asalnya, jadi menyerap napas kehidupan di udara juga akan sangat membantu untuk kultivasinya. Pusaran darah yang telah berkurang setengahnya sebelumnya adalah meditasi sore ini dan telah pulih sekitar 10 persen. Pada tingkat ini, setelah 10 setengah bulan, seharusnya dapat pulih ke kondisi terbaik dan Anda dapat memakannya lagi. Kaisar itu berbuah, oleh karena itu, setelah makan buahnya, Lansuanyu secara alami tidak mau membuang waktu, cara terbaik adalah memulihkan kekuatan garis darah secepat mungkin. Apa yang paling dia nantikan adalah bahwa suatu hari di masa depan, kekuatan garis keturunannya akan dapat sepenuhnya berubah menjadi tujuh warna, pada saat itu, dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan dia capai, setidaknya dia harus dapat menggunakan Heavenly Secret abis halberd sesuka hati. Tidak ada kabar untuk malam, di pagi hari terdengar suara berisik dari luar asrama, Lansuanyu dan Liu Feng terbangun dari kondisi meditasi hampir secara bersamaan, saling memandang tanpa sadar. Saya tidak bisa menahan tawa, perasaan kenyang setelah meditasi sangat menyenangkan. Terutama ketika Anda berlatih di tempat yang penuh dengan kehidupan ini, Anda dapat merasakan kemajuan Anda sendiri yang jelas setiap kali Anda bermeditasi, aku tidak tahu kapan kamu kembali kemarin. Xuanyu, kontraku dengan Thorn Dragon sudah selesai. Liu Feng berkata dengan sedikit kegembiraan. Thorn Dragon sangat spesial sehingga telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengannya, itu hanya akan terjadi setelah dia menembus level 50. Namun, ketika dia menembus level ke-50, menggunakan basis kultivasi Naga Duri untuk benar-benar mengintegrasikan dan memberinya cincin roh, dia akan dapat meningkatkan kekuatan rohnya banyak. Pada saat yang sama, itu akan memberinya kemampuan roh yang sangat kuat. Biarkan kekuatannya berubah. Ini benar-benar bisa ditebak, bagaimana bisa Liu Feng tidak bersemangat? Selamat saudara, Lan Xuanyu mengacungkan jempol, Liu Feng tersenyum dan berkata, Thorn Dragon berkata, izinkan saya berlatih lebih banyak dengan Anda. Saya juga menemukan bahwa setelah berlatih dengan Anda kemarin. Kecepatan peningkatan saya meningkat secara signifikan. Tampaknya ada beberapa perubahan yang tidak kentara. Ini seperti perasaan ketika kamu dulu membantuku. Xuanyu, setelah kembali kali ini, bisakah kita sering berlatih bersama? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, tentu saja. Selamat datang kapan saja. Pokoknya, asrama kita semua bersebelahan ketika kamu datang ke ruang meditasiku dan bernyanyi bersama. Orang-orang gendut pasti mau bersama. Bab 540 Upacara Kesusahan, ya. Oke, Lan Xuanyu berkata, sepertinya hari ini adalah upacara penyeberangan kesusahan, kan? Liu Feng berkata, ya, mari kita mandi dan keluar. Guru kemarin berkata bahwa kita berkumpul pagi ini. Saya tidak tahu apa itu. Aku belum pernah mengatakan ini sebelumnya. Lan Xuanyu secara alami memikirkan Raja Ditian Naga Hitam bermata emas yang dia lihat hari itu ketika dia berpikir untuk melewati perampokan. Pria parubaya yang tampan itu. Pada saat itu, dia tidak tahu dari ekspresinya bahwa pria ini akan menghadapi hidup dan mati. Benar-benar pantas menjadi generasi dewa binatang, saya berharap dia berhasil mengatasi malapetaka itu. Lan Xuanyu berpikir sendiri, keduanya selesai mencuci dan meninggalkan kediamannya, di luar, siswa yang lain sudah keluar. Melihat Lan Xuanyu, semua berjalan untuk menyapa dengan penuh kasih. semua siswa tahun pertama tahu bahwa kali ini mereka dapat memperoleh pengenalan jiwa. Sebagian besar karena Lan Xuanyu. Tanpa ketertarikan dari pemimpin regu ini, kebanyakan dari mereka mungkin tidak akan dikenali oleh jiwa. Belum lagi kali ini aku bisa datang ke bintang penyihir, karena ketua kelas memimpin siswanya untuk mengejanya, seluruh siswa kelas satu sekarang telah bersatu sepenuhnya di Lan Xuanyu, Lan Xuanyu menanggapi salam para siswa satu per satu, dan dia juga melihat perubahan warna rambut Tang Yuge. Huy Huy belum kembali? Lan Xuanyu bertanya pada Liu Feng. Liu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum kembali. Tetapi jika kamu pergi ke upacara hari ini, para elf juga harus kembali. Huy Huy pasti akan ada di sana. Ya. Kamu harus bisa melihatnya nanti. Sayang sekali. Kali ini dia gagal mendapatkan jiwa. Lan Xuanyu berkata dengan sedikit penyesalan, dengan bakat Yuan dan Huy Huy, jika dia bisa memiliki jiwa yang cocok, itu jelas akan menjadi peningkatan besar baginya. Dia adalah individu terkuat di kelas satu selain Tang Yuge. Setelah mencapai tingkat ke-60, itu akan menjadi tingkat lain. Tidak lama, Xiaoqi telah menemani Wang Tianyu dan para murid di halaman dalam juga berkumpul. Para senior dari halaman dalam ini sekarang melihat kelas satu dengan mata yang berbeda. Di antara mereka, hanya 40 persen dari mereka yang disetujui oleh makhluk roh. Namun, anak-anak muda di kelas satu ini lebih dari 90 persen. Konsep apa ini? Para senior inner school ini umumnya terlihat berusia sekitar 20 tahun. Mereka berinisiatif untuk datang dan berdiri bersama anak-anak kelas satu. Beberapa dari mereka yang sempat berkomunikasi beberapa hari ini bahkan saling menyapa. Ayo! Wang Tianyu yang selalu menjadi aktivis, tanpa banyak bicara, dengan lambayan tangannya yang besar, menuntun para murid Shrek untuk memulai bersama. Pandangannya secara alami tertuju pada Lansuanyu, dan dia menatapnya tanpa bertanya apapun. Xiaoqi secara alami melihat Lansuanyu dan menganggup padanya. Lansuanyu agak aneh, mengapa guru Xiao terlihat begitu bersemangat di matanya, di bawah kepemimpinan Wang Tianyu dan Xiaoqi. Kelompok itu memasuki hutan lagi. Tidak ada binatang buas yang memimpin kali ini, tetapi Wang Tianyu sepertinya sudah lama mengetahui rutenya, mereka semua adalah master jiwa, dan mereka berkembang sangat cepat. Tapi jaraknya melebihi penilaian Lansuanyu. Jalan kaki ini memakan waktu 2 jam. Segera mereka sudah jauh ke dalam hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan vegetasi yang subur. Udaranya sangat segar, dan energi kehidupan sangat kaya. Akhirnya menjelang tengah hari, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan perjalanan. Pada saat ini, orang-orang dari pagoda Chuan Ling, Sekte Tang, Kuil Perang, dan kekuatan lainnya telah tiba. Di kejauhan, ada juga sekelompok elf yang memakai baju anyaman dari berbagai tanaman. Lansuanyu melihat sekilas Yuan Enhuihui berdiri di samping ratu elf. Yuan Enhuihui secara alami melihat mereka juga, dan melambai ke arah mereka. Lansuanyu menyapanya dan melihat sekeliling, ini adalah pembukaan lahan, pembukaan yang sangat langka di hutan. Di kejauhan, saya tidak bisa melihat berapa banyak makhluk jiwa berkumpul di sana. Ada yang di dalam hutan dan ada juga yang merayap di tanah. Dan berdiri di garis depan adalah penampilan lebih dari selusin humanoid yang dipimpin oleh Emerald Swan Brigitte. Tidak diragukan lagi, ini adalah pembangkit tenaga jiwa binatang di tingkat binatang buas. Setiap orang memiliki tingkat kultivasi di atas judul Douluo. Di antara orang-orang ini, Lansuanyu juga melihat kupu-kupu biru raja harimau. Saat ini dia juga terlihat seperti manusia. Berdiri di samping Brigitte, Brigitte memegangi tangannya. Keduanya berdiri bersama, agak seperti ibu dan anak, semua makhluk roh terlihat sangat serius. Bagi mereka, tidak diragukan lagi ini adalah hal terbesar. Dewa binatang yang telah melindungi mereka selama bertahun-tahun akan melakukan penyeberangan terakhir atau naik ke langit dalam satu langkah atau neraka dalam satu langkah. Satu langkah ke langit, dewa binatang akan membuka dunia baru untuk mereka dan satu langkah neraka, mereka akan kehilangan kekuatan paling kuat di seluruh dunia binatang jiwa. Dan bahkan dapat menyebabkan penurunan dunia binatang jiwa. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup yang kuat mewakili semua kekuatan telah berjalan, berjalan di depan binatang buas, dan melakukan pertukaran sederhana dengan mereka sebagai seorang siswa, Lan Suanyu secara alami tinggal di Akademi Srek bersama rekan-rekannya, menunggu dengan tenang. Tidak ada yang tahu bentuk apa yang akan diambil dewa binatang untuk mengatasi Malapetaka, hanya menunggu, tidak butuh waktu lama bagi masing-masing pihak untuk kembali ke kemp masing-masing. Wang Tianyu memandang para siswa dengan ekspresi serius, setelah beberapa saat, dewa binatang akan mulai melewati Malapetaka. Selama proses dewa binatang melintasi Malapetaka, kalian semua harus menjaga pikiran dan jangan terpengaruh. Terutama dampak spiritualnya. Tapi di saat yang sama, kalian harus merasakan binatang itu dengan hati-hati. Proses Tuhan melewati Malapetaka Tidak peduli apakah dia berhasil melewati Malapetaka, dia akan membuka pintu ke tingkat dewa. Pemahaman dari proses ini akan sangat bermanfaat untuk kultifasi masa depan Anda. Anda benar-benar akan merasakan kekuatan tingkat dewa. Lansuanyu tiba-tiba mengangkat tangannya, Wang Tianyu memandangnya, ada apa? Lansuanyu berkata, Master Pavilion. Saya punya pertanyaan. Dewa binatang ingin melewati Malapetaka dan menjadi dewa. Apakah itu membutuhkan vitalitas yang besar sebagai dasarnya? Lalu, bintang perih harus menjadi tidak masalah. Tapi, ku dengar level kehidupan para elf tidak sampai level dewa. Dalam hal ini, dapatkah berhasil melewati Malapetaka? Jika diubah menjadi planet asal kita, kemungkinan suksesnya akan jauh lebih tinggi. Wang Tianyu terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Lansuanyu akan berpikir begitu dalam. Dia meliriknya dalam-dalam dan berkata, pada awalnya, kita manusia mampu berkultifasi menjadi dewa. Pada saat itu, level bintang induk juga belum mencapai level dewa, hanya dengan menembus level tersebut kamu bisa benar-benar menjadi dewa. Bahkan kamu bisa pergi ke suatu tempat yang disebut alam dewa. Nanti alam dewa menghilang dan tidak ada yang bisa berkultifasi menjadi dewa lagi. Sampai bencana besar 10 ribu tahun yang lalu, itu juga bisa dikatakan sebagai kesempatan terbesar. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan, nenek moyang kita membiarkan bintang induk untuk maju dan menjadi eksistensi yang dapat mengakomodasi tingkat dewa, tingkat kehidupan bintang induk juga memiliki jangkauan penuh. Perbaikan, Lansuanyu memandang Wang Tianyu dengan kebingungan, Wang Tianyu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Inti dari pertanyaannya sebenarnya adalah mengapa dewa binatang kaisar Tian tidak memilih untuk melewati malapetaka di bintang induk? Bukankah itu tingkat keberhasilan yang tinggi? Tetapi dia menemukan bahwa mata Wang Tianyu tampak lebih dalam ketika dia menatapnya dan secara tidak sadar, dia samar-samar memahami sesuatu, kaisar dewa binatang tidak bisa melewati malapetaka di bintang induk. Apakah itu tidak diizinkan oleh federasi? Pada saat ini, suara Wang Tianyu terngiang-ngiang di benaknya, kesengsaraan penyeberangan kaisar surga adalah hasil dari penimbangan semua pihak. Dia tidak berbicara terlalu banyak, tetapi kalimat ini tidak diragukan lagi membenarkan pernyataan Lansuanyu. Berpikir, dewa binatang tidak diizinkan menyeberangi malapetaka di planet asalnya. Ini berarti federasi tidak ingin pembangkit tenaga listrik tingkat dewa muncul dalam makhluk roh? Seperti yang pernah dikatakan oleh guru Lenovo, jika dewa binatang kaisar Tian berhasil melewati bencana, itu mungkin untuk secara langsung mencapai tingkat ke-11 atau bahkan tingkat yang lebih kuat. Bagaimanapun, akumulasi latar belakangnya terlalu besar. Tarik napas dalam-dalam meskipun saya merasa ini tidak adil bagi dewa binatang, sepertinya ini bukan pertanyaan yang harus saya pikirkan. Terima kasih telah menonton!